Temulawak ini menjadi salah satu bahan untuk membuat cendol temulawak. Bahan lain yang dibutuhkan adalah tepung aren. Kedua bahan diadon lalu dimasak di dalam kuali hingga mengental. Selanjutnya tinggal dicetak deh. Dan tadaaaah jadilah cendol temulawak. Untuk menikmati minuman cendol temulawak, kakak menambahkan jendel janggalan, mutiara, santan, dan gula merah cair atau juroh. Wah, yuk teman kita cobain. Wah, juara. Kakakku memang hebat. Cendol temulawak ini benar-benar seger banget. Kalau begini sih aku jadi suka banget. Manfaat temulawak pun bisa diambil tanpa harus berasa penuh minum jambu. Teman, gak cuma tumbuhan jenis rimpang seperti temulawak yang bisa dijadikan ramuan tradisional. Bawang dayak juga punya khasiat yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh luk. Tenan.